Intro Salah satu lagi MPPN berani menentang Kerajaan Anwar dan berani Mengatakan bahawa Kerajaan berbohong, kerajaan pembohong Pasti ramai yang kenal Yang bernama Azmin Nah ini salah satu kejutan Buat seluruh rakyat Malaysia Apa yang dikatakan Azmin baru-baru ini Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berbohong mengenai keputusan Amazon Web Service AWS Untuk melabur di Malaysia Apakah punca sebenar Pelaburan dan apakah punca sebenar Yang Azmin Ali telah menuduh Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berbohong mengenai keputusan Amazon Web Service AWS Untuk membuat pelaburan di Malaysia Apa yang dikatakannya Ini sangat-sangat mengejutkan Adakah Azmin Ali Bakal diherit ke mahkamah Disebabkan Kata-katanya pada hari ini berkata bahawa Kerajaan berbohong Wow Sangat berani Sangat menerjubkan Oke baiklah sebelum Saya meneruskan Isu pada hari ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe dan Sharekan video Terima kasih Baru-baru ini Media ini berkata Menurut Azmin Ketika dia bertemu Dengan wakil AWS Mereka tidak pernah bertanya pun Bila kerajaan Madani Diilhamkan Anwar itu akan ditubuhkan Katanya Azmin Namun golongan munafik politik ini Sanggup berbohong Katanya Azmin Baru-baru ini Ia diadakan Ikuran pengurusi PN Muhyiddin Yassin Telah didakwa di mahkamah Atas enam pertuduhan Salah guna kuasa Dan pengubahan uang haram Baru-baru ini Menurut Azmin juga Kerajaan sekarang Cuba mengambil nama Atas hasil kerja Yang sebelum ini Dilakukannya Tambahnya Azmin juga Pelaburan AWS Diluluskan Oleh jawatan kuasa pelaburan Kebangsaan NCI Pada Julai 2022 Untuk Sepuluh Tahun pertama Apa yang dikatakannya Saya nak memaklumkan Bahwa Saya telah diarahkan Oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Untuk pergi ke San Francisco Pada Mei 2022 Saya telah bertemu Dengan AWS Dan selepas mengadakan Perbincangan panjang libar Mereka bersetuju Untuk melabur di Malaysia Dengan jumlah yang Amat-amat besar NCI telah meluluskan Pelaburan EWC EWS Pada Julai 2022 Untuk Sepuluh tahun pertama Dan kemudian Pada Oktober 2022 Untuk Lima tahun lagi Yang menghasilkan RM RM25.5 Katanya Azmin Seperti yang telah kita tahu Bahwa Azmin Yang gagal Mempertahankan Kerusi Parlimen Gombo Pada PRU 15 lalu Berkata Persetujuan Diberi EWS Untuk Melabur di Malaysia Adalah Kerana Mereka yakin Dengan Kepimpinan Muhyiddin Bukannya Dengan Kepimpinan Anwar Ibrahim Ini yang dikatakan Azmin Ali Barbaruni Apa yang sangat Yang sangat Mengejutkan lagi Bahwa Azmin Ali Menuduh Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berbohong Mengenai Keputusan Amazon Web Service EWS Untuk Melabur di Malaysia Wow Ini salah satu Isu yang Mengejutkan lagi Berselur rakyat Malaysia Adakah disebabkan Pendedahan Azmin Ali Pada hari ini Azmin Ali Bakal Dihirat ke mahkamah Bakal Didakwa Adakah Azmin Ali Bakal Ditangkap SPRM Ini salah satu Kejutan Buat seluruh rakyat Malaysia Oke baiklah Sebelum Anda Meninggalkan channel ini Jangan lupa pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa Dan salam kenal Bye bye Salah satu lagi MPPN Berani menentang Kerajaan Anwar Dan berani Mengatakan bahawa Kerajaan Berbohong Kerajaan pembohong Pasti ramai yang kenal Yang bernama Azmin Haa Ini salah satu kejutan Buat seluruh rakyat Malaysia Apa yang dikatakan Azmin baru-baru ini Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berbohong mengenai Keputusan Amazon Web Service AWS Untuk melabur di Malaysia Apakah punca sebenar Pelaburan Dan Apakah punca sebenar Yang Azmin Ali Telah menuduh Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berbohong mengenai Keputusan Amazon Web Service AWS Untuk Membuat Pelaburan Di Malaysia Apa yang dikatakannya Ini sangat-sangat Mengejutkan Adakah Azmin Ali Bakal Dihirit ke mahkamah Disebabkan Kata-katanya pada hari ini Berkata bahwa Kerajaan Berbohong Wow Sangat berani Sangat menerjubkan Oke baiklah Sebelum Saya meneruskan Isu pada hari ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan Shake it Terima kasih Baru-baru ini Media ini berkata Menurut Azmin Ketika Ketika dia Bertemu Dengan wakil AWS Mereka tidak pernah Bertanya pun Bila kerajaan Madani Diilhamkan Anwar itu Akan ditubuhkan Katanya Azmin Namun Golongan Munafik politik ini Sanggup Berbohong Katanya Azmin Baru-baru ini Ia diadakan Ikuran Pengurusi PM Muhyiddin Yassin Telah didakwa Di mahkamah Atas enam Pertuduhan Salah guna kuasa Dan pengubahan Uang haram Baru-baru ini Menurut Azmin juga Kerajaan sekarang Cuba mengambil Nama Atas Hasil kerja Yang Sebelum ini Dilakukannya Tambahnya Azmin juga Pelaburan AWS Diluluskan Oleh Jawatan Kuasa Pelaburan Kebangsaan NCI Pada Julai 2022 Untuk Sepuluh Tahun Pertama Apa yang Dikatakannya Saya Nak Memaklumkan Bahwa Saya telah Diarahkan Oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Untuk Pergi ke San Francisco Pada Mei 2022 Seperti yang Telah kita Tahu Bahwa Azmin Yang gagal Mempertahankan Kerusi Parlimen Gombo Pada PRU 15 Lalu Berkata Persetujuan Diberi AWS Untuk Melabur Di Malaysia Adalah Karena Mereka Yakin Dengan Kepimpinan Muhyiddin Bukannya Dengan Kepimpinan Anwar Ibrahim Ini Yang Dikatakan Azmin Ali Barbarun Apa yang Sangat Mengejutkan Lagi Bahwa Azmin Ali Menuduh Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berbohong Mengenai Keputusan Amazon Web Service AWS Untuk Melabur Di Malaysia Wow Ini Salah Satu Isu Yang Mengejutkan Lagi Seluruh Rakyat Malaysia Adakah Disebabkan Pendedahan Azmin Ali Pada Hari Ini Azmin Ali Bakal Dihirat Ke Mahkamah Bakal Didakwa Adakah Azmin Ali Bakal Ditangkap SPRM Ini Salah Satu Kejutan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Oke Baiklah Sebelum Anda Meninggalkan Channel Jangan Lupa Pertimbangkan Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Kita Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye 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 Bye